Dua buah rumah warga di Jalan Puri Indah, Gang Papadaan, Kelurahan Sungai Kapi, Sambutan Samarinda, tertimbun tanah yang berasal dari turap bangunan di bagian atas perbukitan. Akibatnya kedua rumah itu mengalami kerusakan cukup parah. Musibah ini juga menyebabkan dua unit sepeda motor rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Longsor terjadi pasca di kuyur hujan deras. Peristiwanya terjadi begitu tiba-tiba saat warga hendak merangkat kerja. Kecemasan warga berkurang setelah mendapat kabar jika pemilik bangunan yang tanahnya ambrol itu bersedia mengganti kerugian kepada warga. Oke, saksi mediatornya disitu mungkin bisa juga kan beri. Jadi informasi jam 9.04 untuk kejadian karena sudah hujan lebat yang sudah mulai reda itu baru ada kejadian. Jadi ada laporan parga dari Gang Papadaan sini, rumah langsung saya berusur ke sini. Terus ada tindak lanjut enggak dari yang pengelola di perumahan yang di atas? Ya, tadi saya sempat nanya yang punya bangunan, ya beliaunya pernah menjawab. Pukul 9, Pak. Pukul 9, ya? Iya. Itu pas hujan lebat, Bu, ya? Tapi yang pas kejadiannya itu hujan kayak sudah gerimis-gerimis gitu, Pak. Terus tadi ada sempat ada korban enggak, nih? Enggak ada, Pak. Enggak ada? Iya. Informasi tadi ada juga motor atau ada arta yang lainnya atau gimana? Iya, Pak. Motor dua. Motorku sama motornya di sebelah orang sebelah, Pak. Pas ngelakukan aktivitas atau enggak tadi? Enggak, Pak. Belum. Pas mau berangkat kerja tadi, Pak. Kepala pelaksana BPBD Samarinda yang meninjau lokasi kejadian menyatakan, longsor yang menyebabkan dua rumah rusak itu diduga kuat akibat tingginya curah hujan. Memang setelah kita cek di lapangan, informasi dari Pak Babin tadi, ada sekitar dua bangunan, cuma yang satu bangunan itu Bang Salah. Bang Salah. Satu pintu, satu pintu ditempatkan oleh pemilik rumah, Ibu Kristina. Terus setelah cek di lapangan, memang pulungan longsornya itu kurang lebih 25 kali 18. Itu memang rumah yang kena longsor di bawah bangunan baru. Memang ini mungkin juga sebagai bagian dari penyebabnya adalah curah hujan. Dan mungkin juga ada di sisi konstruksi, perlu dicek kembali apakah karena konstruksinya tidak kuat atau bagaimana. Tidak hanya memantau lapangan, BPBD juga memfasilitasi pertemuan antara korban dan pemilik lahan yang longsor. Dari pertemuan tersebut disepakati, pemilik lahan akan memberi ganti kerugian kepada warga yang rumahnya rusak tertimpa longsoran. Iswanto melaporkan dari Samarinda.